Kemudian kita lanjutkan dengan kelima, Ibu Dr. Mimi Sitrawati, SPMSI, dari PFI Bengkulu. Beliau dari Jurusan Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Beliau lahir di Bengkulu 23 Mei 1982, kemudian di BK, Jurusan HPT dari IPB, lulus tahun 2004. Kemudian S2, Program Studi Entomologi dan Tutekologi dari IPB, lulus 2009. Dan Program S3 juga dari IPB, lulus tahun 2018. Kemudian fokus riset di kirologi tanaman, dan pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang penyakit mosaikening pada tanaman pupaya. Ibu Dr. Mimi Sitrawati, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Ketua PFI, Cek Dien PFI, Dewan Penyantun PFI, juga Ketua JFI, dan Bapak Moderator. Saya akan menyampaikan mengenai penyakit mosaikening pada tanaman pupaya. Ini adalah tim penelitian kami. Saya dengan kering Pak Parwito, Pak Sitri, Agusin Zerkani, dan Yeni Sarihasa. Next. Pepaya merupakan salah satu komunitas buah unggulan di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang, Provinsi Bunturu, yang akhir-akhir ini banyak dibudidayakan pepaya kalina, selain pepaya lokal yang menjadi khas Rejang Lebong. Kemudian pepaya dijual dalam bentuk buah segar, atau ada juga yang dijual dalam bentuk produk olahan, berupa stik pepaya, permen jeli, manisan, dodol, dan lain-lain. Next. Penyakit oleh infeksi virus yang pernah dilaporkan pada pepaya adalah papaya ring spot virus pada pepaya di Anggo Acedara Samang, yang dilaporkan oleh Hidayat et al. 2012. Kemudian insidensi penyakit ini dilaporkan mencapai 100% pada budidaya pepaya di Jawa, Sumatera, dan Bali pada 2017, namun belum pernah diraporkan di Bunturu. Pada Desember 2018 di Kabupaten Rejang Lebong, kami menemukan adanya gejala rupa mosekuning sistemik pada daun pepaya, kemudian ada belang hijau dan muda, hijau tua dan hijau muda pada rangkai daun, serta ada bercak hijau pada buah. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu melaporkan penyakit baru pada tanaman pepaya di Bunturu, kemudian mengidentifikasi penyebab penyakit mosekuning pada pepaya tersebut. Metode yang kami lakukan, yang pertama, survei pada beberapa pertanaman pepaya di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma. Ini adalah peta Provinsi Bengkulu, dan empat kabupaten yang saya sebutkan berdekatan posisinya. Ada Rejang Lebong, Kepahyang, Seluma, dan Bengkulu Tengah. Kemudian sampel tanaman yang kami peroleh dari lahan, digunakan untuk deteksi virus di lab genetika dan biologi molekuler, di jurusan biologi FNIPA Universitas Bengkulu. Selanjutnya. Kami melakukan dua tahapan deteksi, yaitu untuk mendeteksi RNA, juga DNA. Untuk RNA, kita gunakan dua jenis primer, yaitu PRSP dan potivirus. Ekstraksi RNA total menggunakan kit ekstrasi RNA dari kiogen, dilanjutkan dengan sintesis c-DNA menggunakan arti PCR, kemudian visualisasi DNA pada agarose gel. Selanjutnya. Nah, ini adalah primer yang digunakan untuk PRSP dan program PCR yang kami gunakan sesuai dengan petunjuk berikutnya. Arti PCR untuk potivirus dengan target 320 pasang basa, digunakan primer untuk potivirus pada sebuah protein, dengan program PCR seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Berikutnya. PCR untuk megomavirus dengan target sekuensi 900 pasang basa, ekstraksi DNA menggunakan sitab laper, dilanjutkan dengan amplifikasi DNA, kami gunakan primer SPG1, SPG2, kemudian divisualisasi pada gel agarose 1% dengan kewarnaan ETDR. Selanjutnya. Ini adalah beberapa tampilan gejala yang kami melihat di lapangan, yang gejala paling dominan adalah mosaik kuning sistemik, jadi warna daunnya menguning mulai dari daun muda sampai daun yang tua, kemudian ada juga gejala berupa mosaik kuning dengan pusat bercak warna gelap. Selanjutnya yang ketiga adalah malformasi daun. Kemudian ada bercak hijau pada buah, juga ada mosaik hijau tua hijau muda pada tangkai daun. Nah, kelima gejala ini kami temukan pada tanaman kalina, paritas kalina atau petani lebih mengenalnya dengan California. Sedangkan tanaman tidak bergejala ini adalah pada paritas lokal di rejang lubung maupun di kepahyang, itu tidak ada yang menunjukkan gejala menguning, gejala mosaik maupun malformasi. Ini adalah insidensi penyakit mosaik kuning pada pupaya di bulu-bulu, pada beberapa desa di Kabupaten Rejang Lebong. Gejala mosaik kuning pada kalina itu 100% di desa airbang, kemudian di desa lubu-ubar juga 44,70% ya, hampir setengahnya. Dan pada dua lokasi ini tanaman kalina dan lokal ditanam pada lahan yang sama, tetapi tidak ada gejala pada paritas lokal. Kemudian di desa Peladan, masih di Kabupaten Rejang Lebong, itu mosaik kuningnya 100%. Selanjutnya di desa Rindu Hati, kecamatan Tabak Penanjung, Bungkulu Penah, 100% dengan gejala menguning dan bercak gelap, ada bercak dengan pusat bercak warna gelap. Kemudian di Kepahyang, mosaik kuning itu 42,75% dan varitas lokal yang ditanam bersamaan dengan kalina tidak berkejala. Selanjutnya di Kabupaten Seluma, pupaya kalina juga dan insidensinya 100% untuk gejala menguning dengan bercak gelap. Ini adalah hasil amplifikasi dengan primer PRSP dan potivirus, dan kami tidak mendapatkan pita DNA dari kedua primer ini. Next. Sedangkan ini adalah hasil deteksi dengan menggunakan primer Begumovirus. Ini ada, saya tampilkan di tabel di sampingnya, kami gunakan ini marker 100 pasang basah. Tenaman yang bergejala kerdil, mosaik kuning, kemudian mosaik kuning sistemik, klorosis itu menunjukkan pita DNA 900 pasang basah. Kami bandingkan juga ini dengan ada cabai, yang kuning keriting di lokasi yang sama, dideteksi dengan primer yang sama, menghasilkan pita 900 pasang basah. Next. Nah, kemudian pertanyaannya, karena kami lihat di lapangan itu insidensi hampir 100% pada beberapa lokasi, apakah mungkin virus ini bersifat tular benih? Jadi, biji dari buah sakit, dari tanaman yang sakit dari lahan, kami semai, kemudian ini adalah gejalanya pada umur 1 bulan dan 3 bulan. Jadi, gejala mosaik kuning terlihat pada daun, mulai dari daun muda. Dan kita deteksi juga sampel daun ini yang menghasilkan pita DNA yang sama, 900 pasang basah pada gambar ini. Jadi, 900 pasang basah ini pada semua sampel, sampel bibit yang kita deteksi. Next. Nah, kemudian sepanjang pengetahuan kami, belum pernah dilaporkan adanya begomavirus pada papaya. Jadi, dari studi literatur diketahui, infeksi begomavirus pada papaya itu pernah dilaporkan di China, yaitu papaya lipkel China virus dan papaya lipkel Guangdong virus. Itu tahun 2007. Kemudian dilaporkan juga di Taiwan, virus yang sama, papaya lipkel virus. Juga di India pada 2010, dengan gejalanya adalah daun keriting, petiol memuntir, enasi daun, dan kredil. Nah, dari literatur tersebut juga disebutkan bahwa tanaman yang terinfeksi virus ini menghasilkan buah yang relatif kecil dan kemudian tanaman mati pematur. Dan diketahui faktornya adalah bemisiatabaci. Kemudian penelitian di China juga menyebutkan adanya gejala daun keriting dan kuning pada tulang daun tanaman papaya dan terbukti penyebabnya adalah ageratum yellow vein virus. Ageratum yellow vein virus yang berasosiasi dengan beta satelit baru yang infeksi papaya yang kemudian diberi nama papaya lipkel China beta satelit virus tahun 2014. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian kami insidensi penyakit mosei kuning pada papaya debung bulu itu 42 sampai 100 persen maaf ini salah ketik pada jenis papaya kalina dan tidak ada gejala pada papaya paretas lokal. Gejala mosei kuning sistemik dan klorosis ini berasosiasi dengan infeksi virus. Berasakan hasil arti PCR dan PCR sampel tanaman papaya ini negatif PRSP dan kodivirus tetapi positif dengan universal primer untuk migomavirus. Next. Oke, terima kasih. Penelitian ini didanai LPPM Universitas Bunggulu untuk segini penelitian unggulan tahun 2019. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.